Mulai tahun ajaran 2020-2021, Kemendikbud berencana untuk mengembalikan kegiatan belajar di sekolah secara bertahap. Akan tetapi, skema aktivitas sekolah di masa pandemi ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah di tanah air. Sekolah hanya dibuka untuk kawasan zona hijau dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih. Selain itu, biar sekolah juga meminta wali murid untuk mengisi angkat seputar kesehatan siswa agar dapat mengantisipasi penyebaran virus corona di sekolah. Nanti akan kita adakan cek kesehatan ke guru-guru kita sebelum pelaksanaan pelajaran atas muka, sehingga guru-guru kita, kita harapkan memang benar-benar dalam keadaan sehat. Dan tidak ada yang terkonfirmasi dengan COVID-19. Jadi, muridnya itu sendiri yang masuknya harus memenuhi kriteria atau persyaratan. Dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit penyerta atau penyakit bawaan, comorbid, terus memang yang imunitasnya juga tinggi, makanya tadi diperiksa, tidak cuma harus 3M, harus gizinya baik, cukup istirahat, cukup olahraga. Jadi, memang kesehatannya itu benar-benar dipastikan, tidak mudah terserang atau tertular menyakin. Selama proses belajar mengajar, nantinya pemerintah kota Prabu Buli bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah akan menempatkan petugas keamanan dan tenaga kesehatan untuk memantau aktivitas belajar mengajar, baik di dalam dan di luar sekolah. Dari Prabu Buli, Sumatera Selatan, Meri Brima, Anyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!